Pemirsa Anda kembali lagi di Prime Time News, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan gubernur daerah khusus Jakarta atau DKJ tetap dipilih rakyat, bukan lewat penunjukan langsung oleh Presiden. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam rapat badan legislatif terkait RUU tentang daerah khusus Jakarta. Terkait isu krusial ini, Tito mengatakan jika gubernur DKJ nantinya tidak ditunjuk Presiden, karena sejak awal pemerintah konsisten gubernur DKJ dipilih rakyat melalui pilkada, bukan ditunjuk Presiden. Sebelumnya kontroversi terjadi karena salah satu pasal dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta mencuat ke publik soal pemilihan gubernur DKJ yang dipilih oleh Presiden dianggap dapat menimbulkan faktor kepentingan. Paling krusial yang juga kami kira menjadi polemik di publik dan kami sudah pernah menjawab, tapi forum inilah forum yang sangat penting untuk menjawab secara formal juga. Yaitu tentang isu pemilihan gubernur dan wakil gubernur di daerah khusus Jakarta. Sikap pemerintah tegas tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini. Dan bukan ditunjuk. Sekali lagi, karena dari awal draft kami, draft pemerintah sikapnya dan draft juga isinya sama, dipilih, bukan ditunjuk.